Bullying atau perundungan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan di dunia pendidikan. Di tahun 2021, Kemendik Butristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan MITRA melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah RUTS Indonesia. Lebih dari 1.800 SMP dan SMA, Sekolah Penggerak, dan SMK Pusat Keunggulan, program RUTS Indonesia akan melibatkan siswa sebagai agen perubahan serta guru sebagai fasilitator. Salah satunya dengan menggelar kegiatan RUTS Day yang dilakukan di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Cabat Jambi Selatan, Lurah, dan RT Setempat serta Komite Sekolah. Hari untuk informasi dan kreasi tentang pencegahan perundungan di sekolah atau RUTS Day adalah hari perayaan yang dipimpin oleh siswa agen perubahan dan melibatkan semua elemen sekolah yaitu siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, penjaga sekolah, dan sebagainya. RUTS Day ini bertujuan menularkan perilaku positif kepada seluruh warga sekolah dengan mengkampanjakan pesan anti-perundungan melalui berbagai kreasi seni. Agen perubahan ini akan mengajak seluruh siswa sekolah, khususnya di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Jambi, untuk melakukan deklarasi dan komitmen anti-perundungan di sekolah. Agen perubahan ini adalah 30 siswa yang dipilih dari sekolah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan anti-kekerasan di sekolah. Sedangkan fasilitator guru bertujuan memfasilitasi diskusi yang dilakukan bersama agen perubahan dalam pertemuan RUTS setiap minggu. Fasilitator guru juga berperan dalam memfasilitasi siswa untuk melaporkan dan menindaklanjuti laporan perundungan atau kekerasan di sekolah. Kegiatan ini memberikan pemahaman-pemahaman bahwa kepada siswa dengan melalui 30 agen perubahan yang sudah dipilih oleh sekolah. Kegiatan anak-anak ini adalah pembimbingan tekniknya dibimbing oleh fasilitator-fasilitator yang sudah dibina dan dibimbing oleh pusat pendidikan karakter di Jakarta. Jadi kami sebagai fasilitator memberikan pembimbingan teknik kepada anak-anak dengan harapan 30 agen ini bisa menyebarkan virus dari perilaku politik asum positif sehingga ekosistem di dunia sekolah bisa membentuk ekosistem di dunia yang positif bebas dari perusahaan. Harmonis selaku kabit pembinaan SMK Provinsi Jambi berharap setelah adanya kegiatan ini tidak ada lagi perundungan di sekolah-sekolah di Provinsi Jambi baik itu sesama siswa, guru terhadap siswa dan jangan sampai terjadi antara siswa terhadap guru. Program ini juga diharapkan tercipta sekolah yang damai seperti yang diinginkan dunia pendidikan itu sendiri. SMK Negeri 2 merupakan salah satu sekolah SMK yang pertama mendeklarasikan angki daripada perundungan ini. Kami berharap setelah kegiatan ini tidak ada lagi kita mendengar ada di sekolah-sekolah terjadi perundungan atau buli baik itu sesama siswa, guru terhadap siswa bahkan jangan sampai terjadi siswa terhadap guru. Pemerintah melalui sebuah program ingin sekolah itu memang betul-betul menjadi tempat sekolah yang menyenangkan sekolah yang asik, sekolah yang gaul sehingga tercipta apa yang diinginkan apa yang dikehidaki oleh dunia pendidikan itu sendiri. SMK Negeri 2 Kota Jambi juga berkomitmen dan mendeklarasikan anti perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi.